Oke deh, jadi jujur itu apa? Perilaku terpuji kak! Ada berapa jenis jujur itu? Ada dua kak! Apa aja? Berperilaku jujur dan bertindak jujur kak! Bagus, nah sekarang kita ke materi selanjutnya deh. Di sini ada cerita anak yang jujur nih. Dari tempat duduknya, Mariam tidak sengaja menyinggol faz bunga kesayangan ibu. Faz bunga itu pecah. Eh, ada Teh Maudi. Iya, deh. Eh, Teh Maudi lagi bersihin kaca lantai dua? Iya. Tumben, Teh. Heu, Teh Maudi lagi semangat aja. Biar nanti dedek sama Kak Asep gak terlalu capek. Wah, Teh Maudi baik banget. Yaudah, lanjutin aja belajarnya. Biar lantai dua Teh Maudi yang beresin. Makasih ya, Teh. Ayo, Kak, kita lanjutin. Ayo, deh. Ayo, Kak. Wah, bentuk banget ya, Kak. Kita hari ini gak beresin lantai dua. Kayaknya berkaramadah, deh. Iya, Kak. Ayo, Kak, lanjut lagi. Eh, ini udah beresin. Nah, ini nih. Hidmah sikap santun dan menghargai teman. Jadi setiap muslim tuh sangat dianjurkan bersikap santun dan menghargai temannya. Jadikah hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang memajibkan seseorang dungu? Nah, beres deh. Wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu, Kak. Wudu adalah membasu anggotawan badan menggunakan air. Maka bisa bersuci dengan cara tayamung, Kak. Nah, beres, deh. Pembelajaran kali ini sampai sini dulu. Kita hemat energi, kita lakukan aktivitas yang lain. Ayo, Kak. Kita nge-musi. Kak, lantai duanya udah bersih semua sama teman mudi. Iya, deh. Bersih banget. Eh, Kak. Terina mana? Kita lihat, yuk. Yuk. Teh, lagi ngapain? Ini deh, Teh Rina lagi nge-burit virtual. Nunggu buka puasa sambil menghemat energi. Eh, Teh, tau nggak? Tadi Maudie bantuin meresan di atas, loh. Kayak nge-vakum, nge-pel, ngelap kaca, sampe ruangannya bersih banget. Energi banget, loh. Bisa gitu, ya, Teh? Bisa lah, deh. Lantai satu juga sama Teh Maudie kok dibersihinnya. Hah? Teh Rina nggak bantuin. Belum jadwalnya aja, Kak. Nanti juga gantian, kok. Hmm? Terus sekarang, Maudie di mana, Teh? Lagi sepedahan. Tuh. Hah? Wah, Kak. Staminanya Teh Maudie tinggi banget. Iya, Di. Hmm, gimana caranya kayak Teh Maudie, ya? Capek, nih. Nah, akhirnya Teh Maudie ada capeknya, Kak. Eh, Teh Maudie ngapain ke atas, Kak? Kayaknya ngambil jemuran, De. Oh, ternyata Teh Maudie energinya masih banyak juga, ya, Kak. Sementara... Teh Rina lagi mau deh emat daya. Seger lagi, nih. Hah? Ngapain lagi, ya? Hah? Teh Maudie nyeram tanaman belakang. Itu kan pekerjaan kita, De. Iya, Kak. Ayo, Kak, siram, Kak, siram, Kak. Siap, De. Ayo, siram, De. Iya, Kak. Siram lagi. Semua dikerjain Maudie. Padahal, kan, Teh Rina. Keliatan langsung gitu. Kok Teh Maudie bisa gitu, ya? Iya, De. De, De, nggak bisa. Capek. Hah? Teh Maudie naik ke atas lagi, Kak. Padahal, kan, Teh Maudie tadi nggak ngangkat jemuran. Iya, De. Teh Maudie ke atas ngapain, ya, Kak? Keliatannya mulai mencurigakan, Kak. Iya, De. Semangat lagi, nih. Ngapain lagi, ya? Hah? Ini cemobil, lah. Kak, perhatiin nggak? Setiap kali Teh Maudie udah capek, pasti naik ke atas. Habis itu, habis turun dari atas, langsung bernerenci lagi, Kak. Itu berarti ada sesuatu deh di atas. Iya, Kak. Soalnya, porsi makan sahurnya juga kan sama kayak kita. Iya, Kak. Kak, Kak Sepp ingat nggak waktu tahun kemarin Kak Sepp sahur? Ayo, Teh sahur, Teh. Keburu yang saks, Teh. Ayo, Teh sahur. Ayo, Kak, ayo, Kak. Ayo, De. Dengan aslinya segini cukup, ya. Kak, dikit banget, aslin. Banyak energi, kan? Tapi kalau energinya Teh Maudie, beda, Kak. Iya, ya. Capek juga, nih, habis nuci mobil. Lihat, Kak. Pasti naik ke atas lagi. Tuh, kan? Iya, deh, bener. Kayaknya ada sesuatu di atas. Iya, Kak. Jangan-jangan, Teh Maudie nggak puasa. Dan makanannya di sini di atas. Ayo, Kak, kita selidiki. Ayo, De. Ayo. Ayo. Ayo, kak, buka pintunya, Kak. Ayo, kak, buka pintunya, Kak. Ayo, kak, naik pelan, Kak. Teh Maudie? Kok nggak puasa, sih? Eh, Teh Maudie lagi halangan, De. Hah? Halangannya gimana, Teh? Iya, Maud. Halangan apa? Ih, Kak Asep. Halangan itu loh. Hah? Yang itu? Hah? Halangan itu apa, Kak? Halangan itu apa artinya, Kak? Iya, Kak. Kasih tau dadenya, Kak. Apakah artinya, Kak? Sini, Kak Asep. Ajarin, De. Hah? Tadi, Nah, nggak puasa juga? Eh, iya, De, barusan dapet. Pantesan dari tadi udah nggak enak badan. Hah? Dapet apa sih, Teh? Kak, kok Terina sama Teng Maudie? Nggak puasa, sih? Kak Asep, kasih tau dong. Iya, Teh. Sini, De, kita belanja lagi yuk. Di atas, yuk. Nah, jadi, De, fenomena yang tadi itu sebenarnya akan dijelaskan di buku pelajaran agama Islam kelas 8 semester 1. Cuman, karena Teng Maudie masih kelas 4, jadi ilmunya belum disampaikan. Nah, sekarang Kak Asep akan ngasih tau garis besarnya. Jadi, De, ada syarat wajib puasa Ramadan, ada juga syarat sah puasa Ramadan. Nah, salah satunya itu suci dari head. Apa itu, Kak? Begini, De, jadi kan kadang perempuan itu ada proses peluruhan endometrium. Dan kejadian itu terjadi periodik satu bulan sekali. Oh, berarti Teng Maudie puasanya tidak wajib dan tidak sah ya, Kak? Iya, De. Bukan berarti Teng Maudie tidak jujur dalam berpuasa. Makanya Teng Maudie makan di atas, sembunyi-sembunyi, karena untuk menghargai dede, Kak Asep, dan Teh Rina yang tadi sedang berpuasa. Oh, gitu ya, Teh? Oh, kalau balik itu apa, Kak? Balik itu tandanya kalau laki-laki sudah dewasa, Deh. Pada laki-laki, balik itu ditandai dengan tubuhnya rambut pada bagian tertentu dan juga jakun, Deh. Nah, sekarang setelah dede tahu bahwa dede belum wajib dan belum sah buat berpuasa, apa mau dilanjutin puasanya? Masih dong, Teh. Dengan dede berpuasa sejak kecil, nanti pas dede udah busarnya tidak kesusah dengan puasa. Wah, iya, Deh. Sekarang dede udah gede ya, Deh. Iya, Kak Asep.